Saya ada kesempatan yang mulia? Ya, silakan. Baik. Kami, izinkan kami sebagai kuasa hukum pihak terkait menyatakan bahwa kami sepuluhnya percaya dan yakin bahwa majelis akan memberisah dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan sebijaksana mungkin dan seadil-adilnya. Namun untuk mencapai target seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin itu bagi kami perlu ada satu kejelasan. Nah, bagi para pihak dalam perkara ini kalau tadi dibacakan, ada yang dibacakan agak berbeda dengan yang awal tapi juga kombinasi antara yang pertama dengan yang kedua lalu ada petitum yang sama sekali berbeda antara yang pertama dengan yang kedua Nah, kami ini harus memberikan satu keterangan atau satu jawaban itu terhadap petitum yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau gabungan dari semuanya? Nah, kami percaya dan paham bahwa suatu ketika majelis akan memutuskan perkara ini tapi kalau kami boleh memohon agak baiknya kalau sekarang ada musyawarah majelis untuk lebih dulu memutuskan yang mana yang harus kami tanggapi yang awal, yang kedua, atau kombinasi antara keduanya supaya ada kejelasan bagi kami demikian yang mulia Dari termohon yang mulia Yang pertama, kami ingin penegasan dan kalau setahu, kebetulan tadi yang mulia Pak Dewa Gede Pak Guna menyebutkan bahwa PMK 4 mengatur perbaikan permohonan dari pemohon Kalau tidak salah, yang dimaksud itu perbaikan jawaban termohon Jawaban? Jawaban termohon Jawaban termohon Jawaban, yang kami dengar tadi itu Supaya tidak keliru Pasal 33, termasuk meralat apa yang sampaikan Pak Wayan Ya, baik Jadi tidak ada untuk perbaikan permohonan pemohon Yang kedua, pemeriksaan ini kami percayakan sepenuhnya kepada mahkamah Di sisi lain, permohonan pemohon itu menyangkut luasan wilayah yang menjadi tanggung jawab KPU dalam melaksanakan kegiatan pemilu di mana sebagian diantaranya didalilkan Kami percaya mahkamah dapat merumuskan, memutuskan secara adil Akan tetapi alangkah lebih baik kalau keputusan itu bisa diputuskan di depan Karena menyangkut persiapan kami terhadap berbagai saksi Dari berbagai kota di seluruh Indonesia Dengan keterbatasan angkutan darat, laut maupun udara Karena cakupan wilayahnya sangat banyak Walaupun kami percaya Di dalam berbagai putusan perkara pilkada Mahkamah selalu konsisten Menegaskan bahwa perbaikan itu sepanjang sifatnya redaksional Sehingga di luar redaksional mahkamah menolaknya Demikian yang mulia, terima kasih Ijin Mbak Ketua untuk menambah Prof. Yesul dan Pak Ali Begini Sesungguhnya Ada beberapa permohon yang disampaikan kepada Mekamah Kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya Seperti yang saya sampaikan tadi Adversarial Kontensiosa itu Pada akhirnya Sesungguhnya Hal-hal pokok dalam permohonan Kalau di peradilan umum adalah Gugatan Itu sebenarnya yang Disampaikan di persidangan itulah Sesungguhnya yang menjadi rujukan Permohon yang sebenarnya Terlepas Termohon dalam konteks Apa yang saya sampaikan ini Setuju atau tidak Setuju termasuk Biar terkait Persoalan itu adalah redaksional Atau subtansial Silahkan ditanggapi Dalam ruang waktu yang Saya sampaikan Pak Pak Saldi tadi Hari ini Sampai dengan Senin pagi Itu hak sepenuhnya Untuk Pihak termohon Dan pihak terkait Untuk merespon ini Kalau memang tidak sepakat Bahwa itu mestinya yang disampaikan Adalah permohonan pertama Silahkan tuangkan Tuangkan dalam jawaban Anda Dalam keterangan Anda Tapi kalau memang sepakat Bantah dalil-dalil Yang disampaikan dalam Formula perbaikan itu Mahkamah sudah memberikan Keleluasaan sepenuhnya Yang pada akhirnya Nanti mahkamah yang akan Menilai semua itu Bapak-bapak katanya tadi sudah percaya Kami percaya bahwa Mahkamah konstitusi akan Membawa proses percayaan ini Seadil-adilnya Ya sudah Percayakan Insya Allah Mahkamah akan Bijak Cermat Kemudian Membangun argumentasi juridis Di dalam setiap Membuat pertimbangan hukum Jangan dipaksa Mahkamah hari ini Untuk membuat Keputusan Bahwa hanya ini yang Kemudian akan dibawa ke Pembuktian Itu per untuk Penemohon dan pihak terkait Tapi tidak per untuk Pemohon Masing-masing punya Respon Hari ini yang disampaikan Pemohon ini Hari Senin Apa yang disampaikan oleh Pemohon dan pihak terkait Kita dengar bersama-sama Toh baru berikutnya adalah Pembuktian Mungkin itu saja Pak Ketua Terima kasih Bagaimana Yang mulia Kami menyebut baik Tanggapan dari Yang mulia Terkait dengan asas Keadilan dan keseimbangan Dimana Pemohon mendapatkan Kesempatan perbaikan Lebih dari 10 hari Kemudian Ada juga Kesulitan Kami dalam menghadirkan KPU-KPU daerah Se-Indonesia Karena yang dipersoalkan Kan banyak juga Muncul juga Begitu Ada dari Aceh Ada dari Papua Begitu Sehingga kami meminta Kalaupun Diberi kesempatan Untuk melakukan perbaikan Itu sampai hari Rabu Misalnya Demikian Yang mulia Begini Kita kan sudah Sesuai dengan Disampaikan tadi Ini kan peradilan cepat Dan tahapan-tahapan Itu sudah Disusun sedemikian rupa Jadwal persidangannya Jadi sebagaimana Sudah disampaikan tadi Itu kan sudah diberikan Toleransi sampai dengan Hari Senin Sebelum Pelaksanaan persidangan Cukuplah itu Untuk menyampaikan Yang seharusnya kan Hari ini Gitu ya Perbaikan itu Kalau ada Itu Pasal 33 itu Hanya memberikan perbaikan Untuk Termohon Pihak terkait Sama Bawa Aslu Nah itu Makanya Ini kan fairnya Itu kan Disitu ada perbaikan Disini tidak Gitu Nah Nah itulah Makanya yang perlu ditanggapin Ini yang perbaikan itu kan Pada pihaknya kan Ini kan sifatnya adversarial Mestinya ada dua belah pihak Secara seimbang Nah ini adalah yang berikan Dia harus ditanggapi nanti Saya kira begitu yang Kita sampaikan Yang mulia Dari termohon prinsipal Ada yang mau disampaikan Ketua KPW RI Mohon izin yang mulia Silahkan Baik terima kasih yang mulia Saya hanya perlu menyampaikan Jadwal dan agenda kegiatan Yang sudah disusun oleh KPW RI Teman-teman KPW Provinsi Sebetulnya Sudah kita hadirkan Untuk membantu Menyediakan dokumen Melengkapi jawaban Untuk permohonan Pemohon yang diajukan pertama Tanggal 24 Bahkan sebagian Baru pulang hari ini Jadi tadi saya bertemu Dengan beberapa KPW Provinsi Mereka bahkan baru pulang hari ini Kemarin Kami sebetulnya juga Punya agenda kegiatan Yang harusnya menghadirkan KPU Kabupaten Kota Hanya KPU Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Timur Itu pun kami tidak sanggup Menghadirkan mereka ke Jakarta Karena tiket susah Di dalam minggu ini Mungkin masih suasana Lebaran, liburan Jadi terpaksa kemudian Lokasi acara itu dipindah 36 Kabupaten Kota Tetap berada di Surabaya Kami yang dari Jakarta Berangkat ke Surabaya Nah, apalagi ini Putusan ini kan sudah Hampir sore Kalau kami harus menghadirkan mereka Karena kebutuhan untuk menjawab ini Itu kan berarti Hanya tersisa waktu Sabtu dan Minggu Saya merasa dan menduga Meyakini Agak susah Mencari transportasi Apalagi dari jarak yang jauh Sabtu Minggu untuk berangkat ke Jakarta Itulah mengapa tadi Saya sampaikan kepada teman-teman Dan kuasa hukum Kalau Senin Rasa-rasanya kami Agak kesulitan Gitu Jadi ini Problem teknis saja Yang mulia Karena pengalaman kemarin Kami menghadirkan Hanya 36 Kabupaten Itu sudah kesulitan Tidak bisa Nah, apalagi ini nanti Ada 34 provinsi Plus kemungkinan 514 Kabupaten Kota Jadi kami mohon Ada kelonggaran Diberikan waktu yang cukup Mungkin begitu yang mulia Terima kasih Pihak terkait cukup ya Baik Kalau begitu Sidang di skor Sekitar 10 menit Sidang di skor Hadirin dimohon berdiri Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi Meninggalkan ruang persidangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih